Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Terima kasih 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Terima kasih 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 Indonesia untuk antara lain berbicara dengan imotrasi Islam. Dan pada tanggal 6 tersebut mungkin ada kegiatan berkunjung di Istiqlal untuk melihat di Istiqlal baru setelah itu malamnya Persidik Afghanistan akan bertolak ke Singapura. Kunjungan Persidik Afghanistan ke kawasan ini sebenarnya adalah bagian dari rangkaian ke Australia, kemudian Indonesia dan setelah itu ke Singapura mungkin setelah itu kembali pulang. Jadi secara garis besar itu adalah program selama Presiden Afghanistan asal-garis berada di Indonesia. Tentunya kalau ada hal-hal yang lebih spesifik dan ingin ditanyakan, kami ingin terbuka untuk berat-beratannya. Terima kasih. Terima kasih. Kalau ada perkataan, tolong terbiasa dan lalu ada afiliasi. Pak, saya mau tanya buat Pak Fring ini, apa ada kemungkinan pembicaraan soal repudian Afghanistan yang ada di sini. Jumlahnya dari data UNHCR Pahir adalah yang paling besar di Indonesia, apakah masalah relokasi juga yang dibicarakan. Terus yang saya belok-belokan, tadi Pak Tengah sudah bilang, kalau Afghanistan ada, Pak Tengah yang potensial bagi Indonesia dan pasaran, bukan pasaran tradisional bagi Indonesia, produk kita apalagi jadi yang yang bakal kita jual di Afganistan dan kendala-kendalanya apa saja Pak apakah ada misalnya yang tidak kondusif jadi pergabungan kita kecil mungkin yang pertama terkait dengan masalah refugee memang betul seperti yang sampaikan namun itu penyelesaiannya sekarang sudah berada di UNHCR kemungkinan untuk diangkat kita kita akan kita antisipasi hal tersebut diangkat namun kenekanan dari kunjungan ini highlight ya bukan lebih ke arah ke fungsi tapi lebih pada kerjasama ke depan dan ke formula bagaimana penyelesaiannya tentunya harus kita inginis terpikir wajah-wajah penyempatriasi dan sebagainya tapi kalau memang ada hal yang baru yang diangkat kita akan sampaikan tetapi dengan potensi sebagai negara konflik yang mengalami konflik tentunya bukan berarti mereka tidak mengkonsumsi barang-barang konsumsi selama ini Afghanistan mengalami kesulitan untuk melakukan impor boleh dikatakan hampir seluruhnya impor mereka tapi mereka kesulitan karena Afghanistan adalah landlock country jadi tidak punya pelaburan biasanya di proses impor dilakukan melalui kalau tidak Pakistan melalui Iran atau kadang-kadang jalur jauhnya lebih melalui Dubai kemudian melalui Iran nah kendala yang dihadapi oleh Indonesia perusahaan Indonesia adalah berbagai barang-barang konsumsi kita itu tidak tercatat karena selalu melalui pihak tiga dari Pakistan maupun dari Iran kebanyakan dari Pakistan nilai-nilai ekspor kita kesana itu total trade sekarang ini cuma sekitar 6 juta dolar sangat kecil padahal mungkin apabila dilihat ada beberapa produk-produk yang masuk termasuk indomie dan sebagainya itu masuknya dari negara pihak tiga nah dengan adanya kehadiran delegasi bisnis kita bisa kita bisa apa kita bisa dorong hal ini untuk ada interaksi secara langsung memang secara spesifik kegiatan dan interaksi bisnis-bisnis forum pada tanggal 6 di akhir situ kendala yang paling besar sebenarnya adalah transaksi perbankan karena memang transaksi perbankan sekarang harus melalui Pakistan atau melalui Dubai sehingga apa itu menjadi kendala walaupun Afganistan bukan masuk ke dalam yang blacklist untuk perbankan namun banyak entitas di Afganistan yang apa yang dilihat sebagai blacklist juga gitu jadi untuk transaksi perbankan itu adalah kendala yang terbesar dan kemungkinan kali ini juga akan dibicarakan dan dicarikan solusi ini saya rasa mungkin itu yang paling besar transaksi perbankan yang masih harus difasilitasi dan sebagian yang lokantri apa tidak memiliki babuan sehingga arus barang yang terpaksa masuk dari negara pihak tiga terima kasih ada lagi apa lagi bisa dielaborasi berapa besar delegasi dan bisnis yang akan dibawa oleh Presiden Asra kelihatan ya bisa dielaborasi berapa besar delegasi dan bisnis yang akan dibawa oleh Presiden Asra kelihatan yang akan diajak subscribe terus kemudian kalau gak salah kita bisa juga dielaborasi pak bantuan-bantuan kita kepada Afganistan, kalau gak salah kita juga membantu polisi perempuan Afganistan kita juga berpengaruh KPK mereka itu bisa dielaborasi pak terima kasih ibu untuk delegasi bisnis kita masih menanyakan pasti belum ada konfirmasi jumlah pastinya tapi memang untuk acara bisnis burung kita harapkan paling tidak dari pihak Indonesia sejumlah pengusaha yang potensial khususnya di bidang consumer products ada beberapa produk memang yang kita telah ekspor ke sana misalnya bahan-bahan biasanya bahan consumer products tapi di luar consumer products kita juga punya barang elektronik sebagian ban, karet kemudian berbagai produk makanan pokok mungkin di sektor-sektor itulah nanti fokus dari pembahasan pada saat bisnis forum untuk bantuan kepada Afganistan sebenarnya kita sudah cukup banyak ada sekitar nanti saya akan coba elaborasi tapi sekitar 47 program yang telah kita laksanakan dengan ratusan peserta dari Afganistan bantuan yang kita berikan kepada Afganistan dalam proses dalam pembangunan dan juga mendukung peace building proses itu lebih diarahkan pada penguatan institusional dan penguatan sumber daya manusia jadi memang secara khusus kita tidak memfokuskan kepada pembangunan infrastruktur tapi lebih kepada manusianya dan sistemnya beberapa kegiatan yang telah kita lakukan misalnya seperti yang ingin sampaikan latihan kepolisian kepolisian sudah cukup aktif dalam memberikan dukungan bantuan dan komitmen itu akan terus diberikan karena kita menilai bahwa penegakan hukum itu adalah salah satu hal yang sangat penting di Afganistan tapi di luar itu juga kita di bidang hukum sendiri kita lagi jajahi untuk berdasarkan di bidang pencucian uang karena itu salah satu masalah yang sangat penting kemudian juga peranan counter terrorism kita akan dorong di radikalisasi program-program dari BMPT kemudian kita juga memberikan bantuan-bantuan untuk SMI penguatan SMI kita juga telah memberikan bantuan di bidang kesehatan dan salah satu sebenarnya wujud dari peran Indonesia khususnya untuk peace building process adalah kehadiran Indonesia di sana secara langsung dalam wujud Indonesia Islamic Center jadi kita mempunyai sekarang Indonesia Islamic Center inisiatif yang telah disampaikan sejak tahun 2010 itu hadiran Indonesia langsung untuk mendorong penyebaran nilai-nilai moderasi Islam penyebaran nilai-nilai Islam sebagai ramatan di alam dimana disitu komponen-komponennya adalah tempat beribadatan kita sudah bangun masjid di sana kita akan bangun saran kesehatan kemudian berpustakaan sebagai referensi untuk pendidikan dan juga kita akan menjadikan tempat untuk berbumpul bagi masyarakat setempat kita sudah diberikan lahan di Kabul kita sudah bangun masjidnya dan untuk tahap selanjutnya kita akan bangun saran kesehatan dan diharapkan dengan kehadiran Indonesia di sana itu menjadi bagian dari upaya kita menciptakan menyebarkan nilai-nilai moderasi Islam dan juga tentunya peran Indonesia di organisasi secara langsung saya rasa mungkin begitu berbumpul terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih karena memang hal ini dinilai oleh kesehatan di Afghanistan sebagai kekuatan Indonesia yang memang ingin dipelajari sebagai informasi saat ini sudah ada nak data ulama Afghanistan yang dibentuk di Afghanistan dan hadir di beberapa provinsi di Afghanistan jadi kerjasama itu antara lain bagian dari pertukaran ulama nah ke depannya tentunya akan kita lihat lebih banyak peran Indonesia peran ulama Indonesia dalam memujudkan this building itu saya rasa mungkin itu bisa menjawab terima kasih 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 Yang penting di sini, dari hasil pertumbuhan tersebut juga diketahui nama-nama baru yang bisa, yang sedang mendalami untuk dapat membantu pembelaan Siti Aisyah. Terkait dengan kondisi Siti Aisyah sendiri, tentunya yang bersangkutan saat ini masih dalam keadaan baik dan sehat, dan tetap tidak ada pasif orang yang secara mental tidak terpengaruh dari keseimbang ini. Namun yang disampaikan kemarin bahwa itu adalah good spirit dan tambah dalam menghadapi saudara-saudara. Tadi terkait dengan tanggal 13 April ya, tanggal 13 April itu memang akan ada sidang lanjutan. Dan sidang ini akan menentukan apakah pihak penutup umum ataupun kepolisian memiliki bukti yang cukup untuk bisa melanjutkan proses persidangan. Terkait dengan itu, itu sesuai dengan permintaan Siti Aisyah sendiri dalam beberapa kesempatan kepada KBRI bahwa yang bersangkutan pada saat ini tidak memungkinkan keluarganya memungkinkan. Jadi, Siti Aisyah mengatakan bahwa meminta disampaikan pesan kepada keluarganya agar baik ibunya untuk konsentrasi terhadap upaya kesehatannya. Dan juga cukup Siti Aisyah mengatakan doa agar semua orang ini berjalan dengan baik. Oke, halo. Pak Tata, mau tanya Pak Indonesia, apa Indonesia ada rencana untuk mengirimkan bantuan pertambahan terhadap masalah kelaparan di Somalia? Ya, tentunya dalam hal ini Indonesia sudah dalam konteks ini kita sudah melakukan berbagai secara konsisten dan memberikan bantuan kepada negara-negara yang mengalami rencana. Dalam kasus beberapa negara di Afrika, kita melalui program IPBRI, kontribusi kita setiap tahun melalui Serve Agency Fund yang UN, itu juga yang sudah membantu semuanya. Tapi di atas itu, kita juga berencana untuk memberikan bantuan baik secara bilateral maupun melalui program-program IPBRI. Kita akan melihat di mana contohnya di sini ada beberapa negara seperti Nigeria, kalau tidak salah juga mengalami hal yang sama. Kita melihat bahwa negara di mana pemerintahannya sudah cukup patang, sehingga kita bisa memberikan bantuan pertambahannya melalui secara bilateral maupun. Namun untuk negara-negara di mana pemerintahannya masih belum memiliki infrastruktur yang memadai, mungkin approach kita bantuan pertambahan itu kita akan memberikan melalui program IPBRI. Oke, kalau tidak ada lagi, terima kasih kepada Pak IPBRI. Terima kasih, sampai ketemu di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.